Supaya tidak kelewatan, lebih kurung daripada kelewatan Ya, baik Yang besar Ada yang pakai yang besar? X-Pride-nya ini Kebetulan yang saya bawa contoh tahun 2013 Tapi ini bisa dihapis, diganti, jadi lihatnya di sini Oh, personal produksi ini bulannya, bulan 9, tahun pembuatan 2008 2008 Tambahkan 30 tahun, jadi cukup lama Ya, untuk simbol pertaminanya kita langsung lihat di sini saja Ini simbol pertaminanya Ya, sama ya Oke, sekarang kita gunakan yang namanya regulator Semua regulator yang Bapak Ibu beli itu Silahkan dipakai, beli yang murah sampai yang mahal boleh Yang penting apa ini? Ya, harus ada S&D-nya Standard Nasional Indonesia, yang pertama Yang kedua, sistem pengamanan di Sinomai Suite Ini ada tiga fungsi pengamanan, posisi ke atas, ke bawah, setengah Kebanyakan Bapak Ibu cuma tahu karisan yang ke bawah kan? Ya, adalah yang setengah, itu apa yang saya beritahu? Yang ke atas ini digunakan untuk pemasangan Untuk pemasangan, tolong jangan dikekan Ada yang dikasih batu, ada sebagainya ya Nah, nggak boleh, jadi cukup diputol Sejahtera goyang sedikit, baru dikunci, udah selesai Pastikan tidak ada bau, sorry bau, suara, baru kita nyalakan kompor Pada saat menyalakan kompor, kompor tidak mau menyala, jangan marah-marah Kebanyakan Ibu marah-marah Bapak-bapak juga dimarahi juga Bukut-bukut selangnya ini Bukan regulator atau kambung, tapi cukup selangnya saja Baru kita nyalakan seperti ini Nyalakan ya Setelah nyala, masa selesai Masa matikan kompor Kebanyakan kita matikan kompor dari sini ya Betul? Kalau dari sini sebenarnya yang mati cuma apinya Masih ada gas di selang? Masih Jadi dikhawatirkan kalau cacat selang, bahaya Jadi untuk aman 100% Kita gunakan ini tadi, setengah Ini yang mati Terdipunci Jadi pada saat kebocoran selang Bigi tikus terlepas, ini sudah tidak keluar gas Bahkan mungkin sampai ada api seperti ini, nggak apa-apa Kenapa? Karena sudah terkunci aman 100% Ini sudah tidak keluar gas, dan ini tidak lepas Pernah melakukan ini, Bapak-Ibu? Belum Abang, setarubang Tidak Tidak Oke, ini sudah cukup Mati Tidak Abang Lepas Tidak 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 Oke, sudah cukup ya Jadi tidak apa-apa Jadi kalau ada kebocoran seperti itu Dia tidak Tidak apa-apa Kenapa? Sudah dikunci 100% aman Tidak pernah melakukan ini? Ya, baik Yang terakhir adalah Kelemahannya adalah Kalau kita putar separuh ini ada kelemahannya Yang pertama Ada dua Tidak 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 Kedua Paling banyak adalah lupa Karena lupa Akhirnya Seperti ini Terakhir kita mata Ya Setelah ini Nyalah Kita lupa Kita matikan aja disini Lalu kita tidur Rekreasi Atau mungkin kerja Kira-kira kalau malam-malam Selanya bocor Keluar lah gasnya Keluar Keluar seperti ini Kita gak sengaja Pagi-pagi yang akan kompor Nyambar lah kira-kira Agak murus sedikit Nyambar 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 ya Nyambar seperti ini Nah Pada waktu nyambar seperti ini Otomatis apa-apa ini kan Mungkin ibu-ibu berteriak Dan nangis Bagaimana mengantisipasi Kalau ada kebakaran Seperti ini Caranya adalah Gampang Cukup melepas regulator Udah selesai Seperti itu Ketangan dulu Ini mudah sekali Kalau bapak panggil pemadang Terlap pak Jadi cukup Dengan melepas regulator Seperti ini Kepasih ini aja Udah selesai Ayo bang Lepas bang Lepas bang Lepas Lepas Nah ini Sampai ke atas Ke atas sini Ya 2 tahun pak Oke sekarang Pakai api ya Ayo bang Dua tangan Dua tangan bang Pegang api terus Mengang luar biasa Cuman masalahnya Ini Satu Ibu pasti takut ya Baik ya Kalau ada kebakaran Seperti ini Dibutuhkan keberanian Memang Itu udah pasti Cuman masalahnya adalah Ibu bagaimana Kasian Tidak apa-apa Tidak ada masalah Takut itu Biasa manusiawi Cuman masalahnya adalah Yang bahaya adalah Kalau tidak tahu Caranya itu bahaya Jadi takut Tidak masalah Yang penting Sudah tahu Caranya Maka ilmu nekat Kita lah Lakukan itu Yang paling penting Yang bahaya Sudah takut Tidak tahu Itu yang bahaya Nah oke Mungkin bapak ibu Sudah tahu caranya Dan berani nekat Kalau ada Terjadi seperti ini Tapi persoalannya Adalah kenapa Masih sering terjadi Kebakaran Ledakan Sampai sekarang Kenapa Apa penyebabnya Karena pada waktu Terjadi kebakaran Mungkin bapak Sudah tahu caranya Dan berani melepas Tapi kalau tidak ada Orang di rumah Bapak Lagi tidur Lagi dinas seperti ini Berlibur Terjadi kebakaran Sampai mau lepas Jadi makanya itu Kami rekoperasi Purnakan Pertamina Selain kami sosialisasi Kita juga memperkenalkan Ujung-ujungnya Regulator Dekoperasi Pertamina Nah kami sudah Diporesta Diporesta Kapan hari kami sudah Sosialisasi Regulatornya seperti ini Yang pertama dipasang Bedanya adalah Dia terlumurkan gas Satu Yang kedua Malu ini saya pasang Saya kukur-kukur Ini tidak menyalang Kenapa tidak menyalang Karena disini Dilengkasi Safety lock Safety lock Screen pengaman Dengan cara menekan Coba lihat Darunya bergerak gak Bergerak ya Begitu bergerak Bapak tidak usah lagi Pukul-pukul Kayak tadi Langsung aja Di sini aja Untuk mematikan Kita tidak usah Melakukan setengah Seperti tadi ini Tidak usah Oh sorry Tidak usah lagi separuh Kenapa Ini sudah mati Matikan Ini sudah mati Sudah mati Kedua misalnya Saya jadi kebakaran Seperti tadi Ini kebakaran juga Bedanya dengan Regulator ini Pada saat terjadi Kebakaran seperti ini Bedanya adalah Selang akan menele Terbakar Pada saat menele Selang terbakar ya Dia akan Bocor Akhirnya Lalu walaupun tidak ada orang Dia mati sendiri Seperti ini Mati sendiri ya Kemudian masalah Karet Pernah punya masalah karet Sering ya Karet ini kalau tidak ada Kira-kira bisa Tidak dipakai Otomatis tidak bisa ya Otomatis Tidak dipakai Tapi kalau pakai yang dari kita Ya kita bisa gak ini Tanpa karet Sangat bisa Bisa dipakai Dan walaupun dekat seperti ini Lala apa Mati sendiri dia Ya Itu bedanya Tapi kalau pakai yang dari topo Ada perbedaannya Pertama Seperti tadi Ya Seperti ini Ini terbakar ya Ini Seperti ini Lepas seperti ini Ya Kalau tidak Seperti ini Ya Ya Kita akan Kompon Ini juga terbakar Pak Harusnya lepas Pak Tapi kalau yang Melang Ya Pakai yang besar Juga bisa Seperti ini Ini terbakar Mati sendiri Ini mati sendiri Bisa juga Dibuat bakar ikan Daging Manggang Abu-abu-abu Nah ini Alat pengaman Yang terbakar Suka dalam Pertama Jadi untuk keamanan Tidak cukup dengan Tepuk tangan Yang tertawa Nah saya Sudah koordinasi Dengan Bagian Benda harap Pak Dasarudin Di Floresta Bagi teman-teman Yang mau ambil Silahkan Nanti dapatnya Satu set seperti ini Ya Yang minat Yang pertama Regulator anti kebakaran Ya Ini regulatornya Pak Mungkin Bapak Bisa lihat Ya Yang juga Dapat Selang anti tikus Ya Dan juga dapat Namanya Tas cantik anti copet Ya Nah Regulator ini Bergaransi Satu tahun Ya Dan apabila Kita minat Regulator ini Memang kalau dibandingkan Dengan Kita beli sayur Yang mahal Memang Regulator ini Tapi kalau dibandingkan Dengan sapi Kita itu Sudah mahal Apalagi dibandingkan Dengan aset dan keluarga Gak ada bapaknya Ini bisa dicicil bapak Ya Harganya kalau di tes Boleh 529 Kalau dicicil 579 Nanti dicicilnya 6 kali Jadi per bulan 100-100-100 Yang terakhir 79 Jadi bagi bapak-bapak Yang minat Bisa langsung dapat Di sini saja Tulis namanya Nama NRP Dan nomor HP Alaman gak usah Nanti SMS saja Alamatnya Nanti kami hubungi bapak Melalui SMS Makanya nomor HP harus ada Kami yang pasangkan juga Di rumah dan Sampis kompor Gratis Nah bagi yang minat Langsung tulis aja Namanya di sini ya Tulis namanya Langsung dapat barang Banyak-banyak itu Di mobil Luar biasa Biasa di luar Nah Yang prescribed Terima kasih telah menonton!